Alhamdulillah masih bersama Yusuf Mansur di Wisata TNTV Saya tetap menunggu dengan setia saran dan kritik saudara lewat At Yusuf underscore Mansur Saya mohon maaf apabila dalam saya mengajar barangkali ada ketidak tawaduan Terutama ketika bercerita tentang amal-amal diri sendiri Saya beristikfar pada Allah bahwa Saya nawah itu kan ketika saya berkisah, bercerita tentang diri saya Ini adalah untuk mengajar Uswatun Hasana Sebisa mungkin saya akan menghindari Kalau memang tidak terlalu penting bercerita tentang diri saya pribadi Baik saudara-saudara semua Beberapa kisah yang ingin saya sampaikan kepada saudara semua Adalah dengan harapan pagi hari ini kita belajar Bagaimana kita menjadi manusia yang tawadu Rendah hati Mau menerima kebenaran Dan terutama lagi rendah hati di hadapan keagungan Allah SWT Ada satu kisah dari Rasulullah SAW Ini saya sudah tuliskan ini Saudara nanti bisa melihat di www.wisatati.com Bagaimana Rasulullah suatu hari berjalan dengan tiga orang sahabat Perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan Kemudian Rasulullah menyuruh untuk membeli seekor kambing dan menyembelihnya Salah seorang sahabat berkata kepada Rasul Ya Rasulullah Biar aku yang menyembelihnya Lalu sahabat lain berkata Saya yang mengulitinya Sahabat yang lain juga mengatakan Biar saya yang memasaknya Lalu kemudian Rasulullah dengan rendah hatinya berkata Saya yang akan mencari kayu bakarnya Allah Belum pernah kan ketemu seorang presiden direktur begitu Ketika turun Ya Lalu dia bilang sama Dia punya office boy Saya bantu ya Nopelnya Kayaknya Nggak ada itu Kalau ada juga pingsan juga itu si office boy ya kan Kita kalau jadi presiden direktur Dipanggil nama aja bisa dipecat itu orang ya kan Kita lewat nih jadi presiden direktur ya Jadi direktur atau Jadi kepala lah jadi divisi apa gitu Terus dipanggil nama Suf Suf Kita bingung Kok ada yang manggil nama gue Yusuf nih Kaga pake bapak kaga pake apa Terus yang manggil Office boy gitu Kira-kira bagaimana ceritanya Lewat dah Lewat pasti dia Ya Kita Mesti belajar juga dengan Umar Ibnu Khattab Ya Disini pun saya tuliskan Pemirsa yang memfollow twitter saya Atas izin Allah At Yusuf Andal Sukar Mansur Insya Allah yang begini-gini Saya tweet Menjadi kuliah twitter Kuliah wisata hati On twitter ya Kita punya universitas twitter Alhamdulillah Ya Umar bin Khattab Dalam perjalanan menuju Madina Di tengah-tengah perjalanan Dia berpampasan dengan seorang anak kecil Yang duduk di punggung Unta karena kelelahan Kontan saja Umar Ibnu Khattab Meminta kepada anak kecil tersebut Untuk ikut bersamanya Karena untanya itu Punya Umar Ibnu Khattab Lalu melihat Sang Khalifah berkata Seperti itu Anak kecil itu mengatakan Ya Amiral Muminin Silahkan kau yang naik Di atas Unta ini Biar aku yang menentunnya Lala Kata Umar Ibnu Khattab Enggak Naik saja Yang hebatnya Anak kecil ini Tidak duduk di belakang Tapi duduk di depan Duduk di depan Waduh Subhanallah Sampai masuk ke Madina Di kota Madina Orang-orang ansur Pada heran dan salut Melihat sang singa Padang pasir yang menjadi Khalifah Ya Itu duduk di belakang Anak kecil Tetapa rendah hati Dan tawadunnya Pribadi Umar Ibnu Khattab Enggak ada itu kesombongan Tidak ada itu yang namanya Apa ya Besar hati Nah Saudara-saudara semua Yang diramati Allah Kita akan belajar Surah Al-Furqan Ayat 2 60 63 Surah Al-Furqan Ayat 63 Surah Al-Furqan A'udzubillahim Al-Furqan 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 Di atas Di atas muka bumi Dia itu hauna Rendah hati Tidak sombong Memang ini kadang-kadang bahasa tubuh ya Ada orang-orang yang memang turun dari mobil mewahnya Tapi Orang-orang tidak melihat dia sebagai orang yang angkuh gitu Ada juga orang yang keluar dari mobil bututnya Tapi subhanallah Dan kita belajar langsung kepada Allah Rabbul Jalal Bagaimana Allah memperkenalkan dirinya Di ayat pertama Di surah Al-Fatihah Ini lihat Bismillahirrahmanirrahim Ini ayat pertama kan Dari Al-Quranul Karim Kita kan lain kan Kita Kalau kenalan sama orang Langsung katun nama keluar kan Ini lihat Begitu tertulis disini Jaguan Bini yang empat Jaguan Manager nih Jaguan Kepala divisi nih Lihat Allah Allah yang memiliki jagad alam ini Dan Allah yang menurunkan Al-Quranul Karim Allah pula yang menciptakan kita Dan Allah pantas sekali memperkenalkan langsung bahwa dia ini berkuasa Harusnya kan bukan Bismillahirrahmanirrahim Ini coba lihat lihat pemirsa lihat Harusnya tuh ya Kalau emang Allah itu mahasombong ya Bukan Bismillahirrahmanirrahim Tapi misalkan Bismillahirrahmanirrahim Al-Qudus Al-Jabbar Enggak gitu Allah memperkenalkan dirinya dengan Kenalin nih Aku adalah Allah Yang maha pengasih Dan maha penyayang Tuh Bukan kayak kita Lo mesti tau nih Siapa yang ngedit nih Bisa tatian tepe Ente mesti tau Aneh kameramennya nih Yang satu lagi bilang Tapi kan gue produsernya Terus si supasa bilang Eh kan kalau gak ada gue Nih kalau gue disini Mau gimana Ayo Ente kameramen Ente produsernya Anehnya gak ada Mau nonton apa Ente pada Eh gak boleh Ada yang sombong kan Semuanya saling kait mengait Gitu loh Eh kayak gitu modelnya Allah Sebagai yang maha pantas Untuk membanggakan dirinya Ternyata memperkenalkan dirinya Dengan Ar-Rahman Ar-Rahim Masih juga disusul Disusul dengan Ayat keduanya apa Alhamdulillahi rabbil alami Allah perkenalkan nih dirinya nih Aku Tuhan semesta alam loh Ini pun Allah sepertinya Tidak mau Membuat kita Menjadi takut Akan Allah subhanahu wa ta'ala Disusul lagi Ayat ketiganya Ar-Rahmanirrohim Dasat ya Cantik sekali Allah Baru ayat yang keempatnya Maliki yaumid din Ini tidak ditaruh di awal nih Maliki yaumid din Wa ibadur rahman Dan hamba Allah itu siapa Alladina yamsuna alal ardi Hauna Mereka yang berjalan di muka bumi Dengan penuh ketenangan Ketenteraan Menerendah hati Dan tawadu B Warum Lari Ketenteraan илu